Pihak kantor otoritas jasa keuangan provinsi Sulawesi Tengah menyatakan hingga kini terus melakukan koordinasi dengan pihak amanah finance baik Jabang Palu maupun kantor pusat yang ada di Makassar. Hal ini dilakukan untuk mendorong agar perusahaan pembiayaan tersebut memenuhi hak-hak para nasabahnya. Kepala kantor OJK Sultan Sukri Yunus mengatakan bahwa sejak tahun 2016 hingga saat ini pihaknya telah menerima sebanyak 25 pengaduan dari para nasabah perusahaan pembiayaan itu. Yang mayoritas memiliki kasus yang sama yakni tidak diberikannya surat kendaraan mereka oleh amanah finance. Pembinaan terhadap amanah finance Jabang Palu pun dijelaskan telah sering dilakukan pasca adanya aduan dari nasabah. Namun menurut Sukri hal tersebut tidak efektif karena pengambil kebijakan perusahaan tersebut langsung dari kantor pusat yang ada di Makassar. Olehnya saat ini kasus amanah finance penanganannya juga melibatkan OJK regional Makassar. OJK Sultan menegaskan akan tetap melakukan pengawasan terutama dalam hal melindungi hak-hak konsumen di kasus ini. Ini kasusnya ya, jadi pada saat kita bertemu dengan pihak mereka, ya biasanya kita minta tolong diselesaikan secara cepat supaya kan ini kan masalahnya reputasi risiko ya. Karena orang ini ya, jadi ya dia juga bisa menyelesaikan secara cepat gitu ya. Makanya saya justru melihat dengan halnya pengaduan baru ini, saya anggap ini bukan nasabah baru tapi nasabah lama yang memang sebelum kehadiran OJK, itu mereka sudah lakukan. Pihak OJK Sultan juga mengimbau kepada warga masyarakat agar segera melapor ke kantor OJK Sultan di Jalan Basuki Rahmat jika merasa mengalami kasus serupa.